Calon petarung kelas berat UFC, John Jones, memberikan pujiannya kepada Habib Nurmagomedov. Petarung berjulukan bones dulunya dianggap memiliki ketidaksukaan tersendiri kepada sang jagoan Dagestan. Bugaan ini tidak lepas dari pernyataannya usai UFC menaikkan Habib ke posisi nomor 1 peringkat pound for pound untuk menggantikannya. Jagoan asal Rochester itu menganggap Habib tidak pantas mengudeta dirinya hanya karena telah mempertahankan gelar sebanyak 3 kali. Kendati demikian, Jones menjelaskan hubungannya dengan Habib secara jelas dalam sebuah wawancara dengan RMC. Petarung berusia 35 tahun mengatakan bahwa dia sejatinya tidak ada masalah apapun dengan si elam. Jones bahkan mengaku menyimpan kekaguman pada senior dari Islam Mahachev itu. John Jones mengaku suka dengan cara Habib merepresentasikan negaranya. Selain itu, calon lawan Ciril Gane di UFC 2-85 ini juga mengatakan bahwa dia menyukai cara mantan juara kelas ringan itu membawa dirinya sebagai seorang muslim. Saya menyukai apa yang Habib representasikan, kata mantan juara kelas berat ringan UFC. Memang ada suatu perbedaan di masa lalu. Saya membuat beberapa kutipan tentang dirinya. Akan tetapi, kami tidak sungguh-sungguh berseteru. Saya menyukai caranya membawa diri sebagai seorang muslim. Saya menyukai cara dia merepresentasikan negaranya. Saya menyukai sosoknya sebagai seorang pebisnis. Dia terlihat seperti seorang yang jujur dan orang yang layak dikagumi. Saya menghargai keberadaannya, ungkas John Jones. Habib Murmagomedov Fensiung sebagai petarung MMA usai melakoni duel dengan Justin Gaetje di UFC 2-5-4 pada Oktober tahun 2020. Setelah itu, Habib meneruskan karir sebagai pelatih dan bos dari organisasi MMA yang bernama Eagle FC. Namun, kini pria kelahiran tanggal 20 September tahun 1988 itu dikabarkan benar-benar melepas tugas yang berkaitan dengan MMA termasuk dalam hal kepelatihan. Kendati demikian, murid-muridnya mampu tampil hebat meski tanpa pendampingan Habib di sudut mereka. Contoh terbaru adalah Islam Mahachev yang mampu mengalahkan jagoan nomor 1, Alexander Volkanovski, di UFC 2-8-4. Mahachev ini menjadi juara kelas ringan UFC yang baru.